Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel video alam sekitar kita herbal Kali ini saya akan mengedukasikan tentang kegunaan sawi langit dan cara meramuhnya Mari kita simak videonya sampai habis agar tidak gagal keapan Oke Tanaman sawi langit punya nama latin fernonia cinerea Meskipun menyandang nama sawi Namun ternyata tanaman ini bukan termasuk keluarga sawi-sawian yang sering kita makan sebagai sayur Sawi langit biasa tumbuh subur di sekeliling kita entah itu di kebun, halaman rumah, atau di pinggir jalan Sawi langit jenisnya hampir mirip dengan tanaman bandotan Nama lain dari sawi langit adalah Buyung-buyung, lidah anjing, sayur babi, daun buka manis, rumput ekor kuda, rumput tahi bahi, rumput buka manis, leleuncaan, maremeh, rantepihit, sasauhilangit, sembung Bahasa sundanya, capeu tulur Bahasa balinya, sembung, sembung rendetin Bahasa jawanya, maryuna, pidak, nyawon, sembung kebu, bangkong Dan, bahasa cainanya, sang hancao Manfaat kegunaannya dan cara meramunya 1. Membantu mengobati demam Seluruh bagian tanaman sawi langit Yang sudah dikeringkan siapkan sebanyak 10-15 gram Atau yang masih segar sebanyak 30-60 gram Cuci sampai bersih Kemudian rebus bersama dengan 4 gelas air Biarkan mendidih sampai airnya tersisa setengahnya Dinginkan air rebusan tersebut Lalu saring supaya ampas-ampasnya tidak ikut Kemudian ramuan sawi langit untuk obat demam siap untuk diminum 2. Membantu mengobati panas dan batuk Seluruh bagian tanaman sawi langit Siapkan sebanyak 10-15 gram sawi langit yang sudah dikeringkan Atau sebanyak 30-60 gram sawi langit yang masih segar Rebuslah bersama dengan 4 gelas air Dan biarkan mendidih sampai airnya hanya tersisa 2 gelas saja Saring air rebusan tersebut dan bisa diminum setelah airnya tidak panas lagi 3. Membantu mengobati penyakit disentri dan hepatitis Siapkan semua bagian tanaman sawi langit yang sudah dikeringkan Dinginkan sebanyak 10-15 gram atau yang masih segar sebanayak 30-60 gram Cuci sawi langit sampai bersih kemudian rebuslah dengan 4 gelas air Jika sudah mendidih, tunggulah sampai airnya hanya tersisa 2 gelas Sesudahnya saring air rebusan dan dinginkan Ramuan obat penyakit disentri dan hepatitis siap untuk diminum 4. Membantu mengatasi insomnia dan kelelahan Cara meramu atau mengolah tanaman sawi langit Sama untuk membantu mengatasi problem susah tidur dan kelelahan Sama dengan cara meramu yang dijelaskan di atas Dan yang ke-5. Membantu menyembuhkan bisul, luka digigit ular, luka memar, dan keseleo Siapkan tanaman sawi langit yang masih segar secukupnya Cuci sampai bersih kemudian tumbuk tanaman ini sampai halus Tambahkan sedikit air lalu aduk sampai membentuk semacam salep Oleskan salep ramuan sawi langit ini ke bagian yang sakit Atau tambahkan minyak kelapa secukupnya untuk urut bagian yang keseleo Demikianlah edukasi manfaat daripada sawi langit untuk penyakit serta cara meramunya Nantikan edukasi-edukasi berikutnya hanya di channel youtube ini Jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak Bila perlu bagikan video ini sebanyak-banyaknya Agar yang belum tahu menjadi tahu Terima kasih Terima kasih